Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cudmala Hayati Dengan NIM 1907-03-08 Disini saya akan menjawab pertanyaan Dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI Selaku dosen pengampu Mata kuliah ekologi perairan Baik, pertanyaan yang pertama adalah Apakah perbedaan Antara ekosistem rawa dengan Ekosistem waduk Jawabannya itu adalah ekosistem rawa ini Memiliki tanah yang selalu digenangi Oleh air, yang mana Ini akibat kekurangannya drainase Atau dengan kata lain, tanah rawa ini Lebih rendah dibandingkan dengan Tanah daratan di sekitarnya Dan juga Akibatnya tanah rawa ini Terus menerus digenangi oleh air Sedangkan Tanah ekosistem waduk Ekosistem waduk ini adalah Danau buatan atau Danau alami atau danau buatan Yang mana dia ini berbentuk kolam besar Yang dibuat oleh manusia Untuk persediaan Untuk dilakukannya ketersediaan air Sebagai Sebagai air Untuk segala kebutuhan di masyarakat Dia biasanya terletak pada pinggiran sungai Dan pertanyaan kedua adalah Apakah perbedaan antara ekosistem hulu dan hilir itu berbeda Jawaban saya Jawaban saya Hulu dan hilir ini ekosistemnya ini berbeda Kenapa? Karena ekosistem hulu ini Biasanya sungainya ini terletak pada pergunungan dan perbukitan Dan bentuk sungainya ini berbentuk V Dia memiliki aliran yang sangat deras Dan airnya itu sangat jernih Dibandingkan dengan sungai hilir Dan sungai hulu ini bisa dikatakan adalah aliran sungai awal Dari perairan sungai Sedangkan hilir Hilir ini biasanya terletak pada perkotaan Pada pelabuhan Yang mana dia alirannya ini berbentuk U Sungainya itu berbentuk U Dia tidak Sungainya alirannya tidak deras Sederasnya sungai hulu Sungai hulu ini tidak deras Dan airnya itu tidak serjernih Air pada hulu Pertanyaan yang ketiga adalah Mangrove ini dapat mengurangi Sebaran limbah di perairan? Apakah tidak? Jawabannya adalah dapat Bisa Karena mangrove ini sangat banyak fungsinya Bagi lingkungan Salah satunya tanaman mangrove ini Bisa untuk Mangrove ini bisa untuk Mampu menahan arus air laut Untuk tidak mengikis di pinggiran pantai yang ada di laut Dengan kata lain Bahwa mangrove ini bisa juga memiliki kemampuan Yang atau disebut dengan biofilter Ataupun dikatakan kemampuan untuk menyaring Atau mengikat dan merangkap polusi Dalam bebas di alam yang bebas Yang mana berupa kelebihan sedimen Sampah dan limbah Limbah itu bisa disaring oleh Ekosistem tumbuhan Ekosistem tumbuhan mangrove yang ada di perairan laut Baik pertanyaan yang keempat adalah Apa dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Misalnya ini Pembuangan sampah di limbah organik pada sungai Atau pada danau Yang mana dia ini Pembuangan limbah organik ini Sangat banyak Sehingga membuat Peningkatan ekosistem Mikroorganisme di dalam air Dan juga tanaman Tanaman itu akan Subur tumbuh pada Sungai Ataupun danau tersebut Sehingga menghambatnya Cahaya matahari Masuk ke dalam perairan Sehingga membuat Berkurangnya kandungan oksigen Yang terlalu dalam air tersebut Sehingga dan menyebabkan Terganggunya keseimbangan ekosistem Di dalam perairan tersebut Nah itu dampak dari Membuang limbah organik Pertanyaan yang nomor lima adalah Apakah pencemaran berpengaruh terhadap Kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Pencemaran lingkungan ini Sangat berpengaruh terhadap Pada Kelestarian ikan Yang mana ini bisa kita Sebagai contoh Seperti membuang sampah pada perairan Membuang sampah pada laut Sembarangan Yang mana disana nanti Ada ikan Yang makan Sampah-sampah Yang kita buang tadi Di perairan Dimakan oleh ikan Yang mana Ikan tersebut Tidak dapat Mengurai plastik tersebut Dalam tubuhnya Sehingga membuat Ikan tersebut mati Itu sangat Dampaknya sangat negatif Terhadap pada Ekosistem perairan Baik Demikian Demikian dari jawaban saya Lebih dan kurang Saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton